Pembelian gas LPG bersubsidi 3 kg yang wajib menggunakan KTP mulai diterapkan di kota Denpasar. Aturan ini pun menyulitkan warga yang harus lebih dulu melakukan registrasi dengan menggunakan KK dan KTP sebelum membeli gas melon. Tanya itu, dalam sebulan, kuota warga untuk pembelian LPG 3 kg juga dibatasi. Seperti terpantau di salah satu toko penyalur gas LPG yang berada di kawasan Tegal Harum, Denpasar, Barat ini. Pihak penyalur mulai menerapkan registrasi bagi pembeli gas LPG 3 kg. Pembeli diwajibkan membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK untuk kemudian didaftarkan oleh petugas distributor. Jika telah terdaftar untuk pembelian berikutnya, warga cukup menunjukkan KTP. Tak hanya wajib melakukan registrasi, kuota pembelian pun di bakasi. Bagi pemilik UMKM, dalam sebulan hanya boleh membeli 15 tabung gas LPG 3 kg dengan menyertakan foto 4 usahanya. Sementara untuk rumah tangga, sebulan dibatasi hanya 4 tabung gas saja. Komisi ini pun menyulitkan masyarakat yang mengaku agak rumit karena harus melakukan registrasi lebih dulu untuk pembelian gas melon. Ini beli gas itu, jadi harus bawa kartu kakak kalau pertama kali, kemudian buat KTP, nanti diregistrasi sama pangkalan yang di sini. Dan itu syaratnya pun cuma boleh satu minggu beli satu, karena rumah tangga. Kalau UMKM beda lagi, karena pertama kali kalau untuk pembelian berikutnya cukup bawa KTP aja. Ya, sangat menyulitkan sekali sih, karena terbatas sekali kan, harus beli terbatas juga. Semayang sih banyak yang komplit sih. Komplitnya kenapa? Ya, karena kan katanya ribet, harus gini itu daftar. Tapi ya gimana ya orang persyaratan dari sananya kayak gitu. Kita di jatah 40 per hari, 40 apa? Kalau nggak sampai sehari, lima unit mungkin habis. Habis, pasti habis. Kebijakan pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan KTP untuk pembelian gas LPG melon dilakukan sebagai upaya untuk mencocokkan data agar penyaluran LPG bersubsidi 3 kg untuk keluarga kurang mampu dapat tepat sesaran. Dari Denpasar, Indira Ari A.News, melaporkan. Terima kasih.